Kisah Jakatarub dan Nawang Wulan Sang Bidadari Cantik Cerita dongeng ini mengisahkan tentang Jakatarub dan tujuh bidadari Kisah rakyat ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan sangat populer Pada zaman dahulu tinggallah seorang pemuda bernama Jakatarub dengan ibunya yaitu Mbok Milah Sementara ayahnya telah meninggal dunia Kehidupan sehari-hari mereka adalah bertani padi di sawah Jakatarub merupakan pemuda gagah, rajin dan tampan tidak heran jika banyak gadis cantik yang tertarik menjadi istrinya Bahkan setiap hari oleh ibunya dia disuruh untuk segera menikah Namun dia memang belum ingin menikah hingga suatu hari ibunya sakit dan meninggal dunia Hal ini membuat Jakatarub sedih sebab dia belum bisa memenuhi permintaan ibunya Sejak kematian Mbok Milah dia sering melamun dan kini sawahnya terbengkalai Dalam cerita dongeng ini dikisahkan bahwa Jakatarub bermimpi memakan daging rusak Paginya dia pergi ke hutan untuk berburu Sayangnya hingga siang hari tidak satupun hewan buruan muncul Kemudian dia melewati sebuah telaga Tanpa sengaja dia melihat ada tujuh bidadari sedang mandi dan bergurau di telaga tersebut Jakatarub terpikat akan kecantikan mereka Dia pun mencuri salah satu selendang yang berada di atas batu Saat bidadari telah selesai mandi mereka mengenakan selendang dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan Namun ada satu bidadari yaitu Nawanggulan yang tidak menemukan selendangnya Meskipun keenam kakaknya ikut membantu untuk mencari Sayangnya hingga senja selendang tersebut tidak berhasil ditemukan Nawanggulan pun ditinggalkan seorang diri sebab kakak-kakaknya harus segera kembali ke kayangan Tidak berselang lama, Jakatarub datang kemudian berpura-pura ingin menolong bidadari tersebut Dia mengajak Nawanggulan untuk ke rumahnya Kehadiran Nawanggulan membuatnya bersemangat kembali Singkat cerita, keduanya dan hidup bahagia Mereka juga dikaruniai putri cantik yaitu Nawangsi Dalam cerita Dongeng juga disebutkan bahwa ada kebiasaan yang dilakukan oleh Nawanggulan Dan tidak boleh ditanyakan oleh Jakatarub Bahwa ketika memasak nasi Dia hanya menggunakan satu butir beras saja Namun Jakatarub penasaran dan dia membuka panci yang digunakan untuk memasak nasi Dia melihat ada setangkai padi yang masih utuh Kemudian Jakatarub menutup panci itu kembali Akibat dari rasa penasaran ini Nawanggulan kehilangan kekuatannya Sejak itu untuk memasak nasi Nawanggulan harus menumbuk Serta menampi beras layaknya wanita pada umumnya Suatu hari dikisahkan dalam cerita Dongeng ini Nawanggulan menemukan selendang bidadarinya Di antara tumpuan padi Dia merasa marah Ternyata suaminya yang mencuri selendangnya Merasa ditipu Dia pun memutuskan untuk kembali ke aslinya Jakatarub memohon maaf Serta meminta agar istrinya tidak pergi Sayangnya tekat Nawanggulan sudah bulat Dia tetap pergi ke kayangan Dan sesekali akan turun ke bumi untuk menyusui anaknya Sementara Jakatarub tidak diperbolehkan bersama Nawangsi Saat dia ditelaga Hal ini membuat Jakatarub semakin sedih Sebab tidak bisa berjumpa lagi dengan Nawanggulan Dia pun menyanggupi persyaratan dari Nawanggulan Kini Jakatarub tidak bisa melakukan apapun Selain merawat Nawangsi Itulah cerita Dongeng Jakatarub dan Nawanggulan Yang berakhir menyedihkan Pesan moral dari kisah Dongeng ini adalah Untuk menepati janji yang sudah dibuat Sebab jika tidak maka keburukan yang akan datang Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton